Dua bayi prematur di rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza dinyatakan meninggal dunia. Kabar memilukan itu muncul, susah pasukan Israel mengepung rumah sakit tersebut. Dilansir dari Al-Jazeera, Al-Shifa merupakan rumah sakit terbesar di Gaza. Rumah sakit itu mengalami pemadaman listrik yang berdampak pada perawatan dua bayi di dalam inkubator. Dua bayi meninggal dunia, susah kekurangan listrik. Sementara, 37 bayi prematur lainnya di rumah sakit Al-Shifa berjuang melawan kematian. Selama lima pekan perang di Gaza, tidak ada bahan bakar yang masuk. Hal itu berdampak buruk pada banyak rumah sakit dan klinik yang mengandalkan generator. Militer Israel membantah adanya pengepungan di rumah sakit Al-Shifa. Namun, kamera dari jurnalis AFP merekam tembakan keras dan ledakan yang terdengar pada Sabtu 11 November di dekat rumah sakit Al-Shifa. Situasi di Gaza saat ini memang makin mencekam. Pasukan beserta militer Israel kini hanya berjarak 20 meter dari rumah sakit. Dilansir dari Al-Jazeera, tank tersebut menembaki fasilitas di rumah sakit. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan terdapat 14.000 pengungsi di dalam rumah sakit Al-Quds yang panik ketakutan. Jurubicara Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan para dokter di dalam rumah sakit Al-Quds dalam kondisi memprihatinkan. Sejumlah pengungsi juga dilaporkan telah terluka. Rumah sakit Al-Quds di kota Gaza sejak Kamis 9 November 2023 juga telah menutup sebagian besar layanannya. Hal ini lantaran habisnya pasokan bahan bakar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.